Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, menjadi sorotan tajam dan bahan olokan publik internasional menyusul sejumlah keputusan kontroversial yang dibuatnya saat memimpin pertandingan antara Timnas Bahrain dan Timnas Indonesia. Laga tersebut digelar pada Kamis malam, 10 Oktober 2024, sebagai bagian dari match day ketiga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Keputusan-keputusan yang dibuat Alkaf selama pertandingan menjadi pemicu kemarahan dari banyak netizen, terutama dari Indonesia. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2, namun hasil ini menimbulkan polemik besar. Timnas Indonesia, yang sempat memimpin hingga masa injury time, harus rela berbagi angka setelah Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit-menit terakhir. Gol tersebut terjadi pada menit ke-99, meskipun awalnya waktu tambahan yang diumumkan hanya 6 menit. Keputusan untuk melanjutkan permainan hingga menit ke-99, hal tersebut menuai protes keras dari supporter Indonesia. Para netizen Indonesia langsung meluapkan kekecewaannya di media sosial, terutama di unggahan terakhir akun Instagram milik Ahmed Alkaf. Akun tersebut awalnya memiliki 27 ribu pengikut, namun jumlah ini mengalami fluktuasi drastis seiring bertambahnya komentar dari netizen. Jumlah pengikut akun Instagram Alkaf menurun dari 27 ribu menjadi 20 ribu, sebelum akhirnya melonjak kembali menjadi 30 ribu. Namun, tak lama setelah itu, akun Instagram Sang Wasit mendadah hilang dari platform. Diduga nggak kuat, Alkaf memutuskan untuk menonaktifkan akun Instagramnya setelah menerima gelombang besar kritik dari netizen Indonesia. Akun Instagram Ahmed Alkaf dinonaktifkan pada Minggu, 13 Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah pertandingan kontroversial tersebut. Keputusan untuk menonaktifkan akun tersebut tampaknya diambil setelah hujatan dari netizen Indonesia semakin tak terbendung. Banyak yang menyalahkan Alkaf atas hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Sebelum akun Instagramnya menghilang, unggahan terakhir Alkaf dipenuhi oleh ribuan komentar dari netizen Indonesia. Berbagai kata-kata kasar hingga ejekan turut menghiasi kolom komentar, membuat suasana di media sosial menjadi semakin panas. Jangan lupa subscribe ya!